Hey guys, William Zeta di sini. Dalam episode kali ini, kita akan membahas SCP-028, Knowledge, atau ruangan yang bisa membuat orang menjadi pintar seketika. Tidak ada penangan khusus yang dilakukan karena tidak ada perubahan dari bentuk bangunan tersebut. 028 ditemukan di ruang penyimpanan di luar pertambangan tembaga di Michigan, USA. Sekarang, 028 disimpan di salah satu site di Foundation yang dikelilingi dengan ruangan yang berlapis beton dengan satu pintu yang harus dijaga oleh setidaknya dua personel yang bersenjata di luar. Hanya orang tertentu yang boleh masuk ke dalam 028. Tidak ada bentuk fisik dari 028, tetapi jarak efeknya muncul 2,1 meter dari tengah ruangan penyimpanan tersebut. Scan telah dilakukan, tetapi tidak menunjukkan keanehan apapun. Merubah area 028 dengan menggali atau semacamnya juga tidak membuahkan hasil yang berbeda. Orang yang masuk ke dalam 028 dalam kurun waktu 3-6 detik, akan tiba-tiba mendapat ilmu pengetahuan secara komplit terkait suatu hal. Pengetahuan yang diberikan terbilang acak dari seberapa banyak dan bergunanya. Terkadang pengetahuan yang didapatkan sangat besar sampai orang tersebut harus masuk ke 028 berkali-kali. Tetapi, hal tersebut bisa membuat subjek menjadi pusing setelah dua kali masuk. 028 ditemukan ketika seorang penambang lokal datang ke kantor patent Amerika untuk desain reaktor nuklir miliknya. Pihak pemerintah melaporkan bahwa dia terkejut karena orang tersebut tiba-tiba datang ke kantornya untuk melakukan tersebut. Dan subjek tersebut langsung diamankan setelah kabar tersebut. Berikut adalah jenis pengetahuan yang telah dites dan diketahui. Semua entry dari buku telpon New York tahun 1968. Cara membuat mesin organ internal, pemompak darah dari barang bekas, struktur geologis bawah tanah Greenland dan beberapa goa yang tidak diketahui, sejarah dari 12 objek SCP lainnya, dan masih banyak lagi. Again, secara tidak sengaja terkena efek 028, ia pun merasa terkejut dan geli. Ketika ditanya oleh personil foundation, dia meminta untuk memberikan waktu sejenak untuk berpikir. Tak lama kemudian, ia tertawa histeris yang lalu mengeluarkan pistol untuk menembak beberapa personil foundation lainnya, sehingga terluka dan mati karena tembakan. Again, pun ditahan dan ketika diinterogasi, ia mengetahui semua aktivitas foundation yang rahasia dan mencoba untuk memberontak terhadap foundation. Kalian bisa baca artikel penuh dalam bahasa Indonesia di website kita untuk mengetahui tentang 028 secara detail. Oke, itu saja untuk video kali ini. Komen untuk topik apa yang ingin dibahas sama kalian. Dan jangan lupa, Secure, Contain, Protect. Terima kasih telah menonton!